Biar anak tetep pede gitu kan, jadi jangan sampe kalo anak pengen les, pengen punya kegiatan Tapi gak bisa support Nah dia akhirnya jor-joran kerja Yang bikin semangat kerja adalah kebutuhan hidup dan langsuran Kondisinya juga, duit lagi gak banyak-banyak amat Tapi itu tuh, helm baru cuci, jaket baru cuci Halo sahabat Ada apa lagi nih mang? Kita ganti posisi sih, tukeran ya Ini yang paling baru dari cubat adalah kita ganti posisi Kita ganti posisi Kok jadi ikut-ikutan cubat sekarang ngomongnya Udah bang Padahal gue marah awalnya mang Tapi akhirnya mau ngiklaskan lah, oke lah ya Gak semua hal gue bisa kontrol rupanya gitu ya Ya setuju-tuju aja bang, kita kan rekan juga kalo gak setuju mah jadi gimana gitu ya Rekan Keren Emang ngomong-ngomong nih mang Kok saya mulai agak kurang nih nyari bridging agak kurang nih Iya gak apa-apa Biasanya saya bisa nih Ya tapi berkaitan dengan bridging tema hari ini Si mang yang bikin kamu semangat kalo bekerja mang Nah kalo gue pribadi loh Nah kalo gak bekerja deh, yang bikin semangat deh Yang bikin semangat ya Satu karena hobi juga nih Gue lagi nekunin hobi gue yang dari awal sampe sekarang gue masih tekunin terus nih Nah itu kan Menjahit kalo ngesel aja ya Bukan bang, ini bangun apa bangun rumah Jadi Hobi apa nih Iya motoran Nah disitu kan Baru ditakuni udah lama Iya makanya itu yang masih gue sampe Netik ini gitu Jadi motor-motor yang gue bangun terus beli barang-barangnya itu yang bikin gue semangat bang Akhirnya terus-terus berkegiatan dengan motor ini ya Mulai dari turingnya Mulai dari barang-barang, turingnya Orang-orangnya, ngebangunnya Pertemanannya Dan hasil dari itu juga Bener Kerjaan Jadinya ini ya Reputasi terbangun dengan baik Temen-temen baru Rejeki-rejeki baru Itu yang Tapi lu akhirnya tetep di dunia motor itu yang bikin lu tetep semangat gitu bang Tetep semangat itu Dan yang paling penting sih tumbuh bersama bang Enak banget sumpah, tumbuh bersama bareng temen-temen gitu Kayak Bareng di satu event gitu kan Apalagi kayak kita nih Gak sama tumbuh gitu Walaupun Lu kan bekerja terus tau-tau jadi Iya lagi Bisa begini gitu Entertainan gitu Apa-apa? Entertainan gitu Entertainan gitu Entertainan gitu Sono bahasa-bahasa Sono Bahasa gue Gimana tuh maksudnya tuh? Entertainan Entertainan gitu Ada Imbuhan Imbuhan an Biasa Apa? Entertainan tuh artisnya? Artinya apa sih? Ya kita di entertain gitu bang Dihibur? Penghibur kita ya Gimana sih? Entertainer Entertainer iya Gak usah pake an jadi Iya Aduh Kalo lu apa nih bang? Jadi jangan gue mulia maaf ya Ya saya kayak Ngecengin komang sih udah happy saya Semangat saya jadinya Nah ini nih Kerja baru gitu gue Simple Enggak simple ya padahal Iya bener Cuman ngecengin gue aja udah bahagia gitu Bener Gak dimana-gak dimana kan saya ngecengin Iya berarti kan Berarti lu ini bangga Tapi temen ya Temen Jangan orang-orang gak jelas gue cenggin Tersinggung orang Jadi semangatnya Main sih main sama temen sih Karena hal kecil aja bisa semangat Ya kemarin masuk rumah sakit kan gue Sama kan gue juga Iya Kalo sama kita Tapi itu yang bikin gue semangat adalah Saat temen-temen apa Jengung Video call Yang tadinya gak bisa makan jadi Semangat lagi Eh gue bisa semu Gitu Itu aja bikin semangat gue Pertemanan sih gue Pertemanan ya Karena solid lah Ketemu orang-orang yang Positif gitu Nah hari ini Kita juga Dapet kiriman nih Dari temen-temen mitra nih Apaan aja sih yang bikin semangat terus gitu Iya bener Semangat kerja Semangat menjalani hidup Gitu-gitu ya Kita mulai ya demang dah Boleh nih curhatan yang pertama Dari siapa duluan nih Gue apa lu nih Gue yang deket Sikat Itu alasan kenapa Bloking kita berubah ya Yoi Biar gue bacanya agak Ini deketan Makanya lu gak usah lagu-laguan Kacau mata hitam Kan gak bang Matanya lagi hitam juga ini Oh iya udah deh Keliatan juga Aman Terbaik aja Makasih Mas Ian Yang terakhir Oke yang pertama dari Rikyu Herre Rikyu Herre nih dari Bali Oke Anak-anak di rumah jadi penyemangat Sebagai single parent Udah pasti harus punya penyemangat sebagai moodbuster tiap hari Kalau di klub kepala tuh udah diukir kalimat My children is my strike Ah Keren banget Strike Strength Mancing Anak saya adalah kekuatan saya Itu artinya Iya Anak saya adalah kekuatan saya Oke Apalagi kalo Lagi on beat Tiba-tiba anak Chat Atau Video call Terus bilang Ibu hati-hati ya Kerjanya Semoga hari ini dapat rejeki Beuh Semangat Membarang Oh iya tuh Buat yang punya anak Berapa kali tuh Kita Sama empu-empoan mitra Bener Nah Ceritanya sama nih Jadi asal dia lagi on beat Iya sih rata-rata Kadang ngecek anaknya Pas ngecek anaknya juga video call langsung Gitu bang Ngecek anaknya lagi apa gitu kan Kan kita Disebat deh berapa kali Iya itu Sama yang Sama yang temen-temen mitra single parent ya Iya bener Baik yang mitra yang perempuan maupun laki-laki gitu Mau single parent mau gak single parent Kalau udah anak semangatnya luar biasa sih Iya Agak ada batasnya bang Iya Ibar kata orang Nargetin 100% Ini emang bisa ribu-ribuan persen semangatnya gitu Kalau lu ke anak kan Iya ini Apa Anak set atau video call terus bilang ibu hati-hati aja Semangatnya udah luar biasa Kalau Temen-temen mitra yang sering kita ngajak ngobrol kan Ya Ya demi anak aja udah gitu Apa-apanya demi anak Kadang Emang gak capek Kalau Buat anak emang gak ada capek-capek Gak ada capek-capeknya Iya udah Gak gitu orang tua gitu Orang tua pasti bang Gokil Semangat terus Semangat terus Riku Riku Herre dari Bali ya Oke bang longgut Terus semangat Yang kedua dari Yang Batak Yang Batak Coba diartiin Anakku Hamoraonku Oke Hamoraonku Ya emang sih Masih sama nih Kurang lebihnya Demi anak Cuman kalau yang ini Ini nih Buat bantu suami Mungkin kekuatan istri juga Itu juga kali ya Ngeliat Beban suami berkurang gitu ya Terus tapi disini gak cuman Apa Meringankan beban suami Tapi juga Anak Biar bisa les Itu kan Kalau Kayak kemarin siapa sih Yang kita disebut tuh Sempet ngobrol Yang Pokoknya Anak gue mau Kegiatan apa Jangan sampai kehalang Ini lho Cewek Cewek Ah Iya Yang dulunya model Yang lo godain Oh itu Lo ajak pameran Iya Mempompo Jatiwar ingin Nah itu dia Lupa lagi malamanya saya Joyce Joyce Nah sama Sama itu dia juga Apa Biar anak tetep pede Gitu kan Jadi jangan sampai kalau anak Pengen les Pengen punya kegiatan Tapi Gak bisa Support Bener bang bang Nah dia akhirnya Jor-joran kerja Yang penting Apa Lo mau apa Gue support Gitu Dan dia kan gak ada malu-malunya Bener Kan gitu ya Maksudnya orang itu jadi mitra gitu Gak ada malu-malunya Biarin demi anak Anak lo mau Biar anak gue semuanya tercapai gitu Mau ngapain juga bisa gitu Ini udah dua pertanyaan nih Masih seputar Kasih sayang kepada anak Adalah ini ya Semangat Semangat Lanjut Oke lanjut Yang ketiga Selanjutnya langsung dari Reza Honas dari Jakarta Oke Yang buat saya semangat Mau berangkat kerja Sebelum onbeat Anak saya selalu bilang Ayah Pas dulu Dan bilang Ayah hati-hati di jalan ya Lalu bilang Jangan pulang malem-malem ayah Pulang beliin aku jajanan ya Setelah pulang Hore Ayah udah pulang Lalu ayah Minta duit jajan Lalu ayah minta duit jajan Begitulah yang membuat saya Kan pulang nih Saya kali ya Lalu saya minta duit jajan Yang ceritakan bapak ya Iya Kalau jadi saya Ayah minta duit jajan Ayah minta duit jajan sama pisan Iya Ya udah gitu lah Begitulah yang membuat saya Tidak patah semangat Dan setiap hari mau kerja Saya selalu diingatkan anak saya Dengan kata-kata seperti itu Iya Emang anak Masih anak Iya Maksudnya beda-beda bang Caranya ya kan Ini anak nih Pinter juga Maksudnya ngeliat bapaknya Nyari duit Buat dia Gitu kan Terus caranya Ada yang tos Ngemangatin ya Cara nyemangatinnya gitu Karena masih anak-anak juga kan Nah ini ada lagi nih Ada lagi nih Ya kurang lebih Tentang anak lah ya Ya Buat orang tua di luar sana Yang nyari nafkah Buat anaknya Semangat semangat ya Semangat terus nih Tapi ini ada yang menarik juga nih Dari Rudy Boftens Yang bikin semangat kerja adalah Kebutuhan hidup dan angsuran Nah kan Tapi emang Emang iya Emang iya bro Iya Ada yang Apa ya Temen gua Itu biar kerjanya nge-push banget Iya Biar kerjanya rajin Dia Ini Angsuran aja Cicilan Cicilan Biar Biar gak ini gitu Apa ya Biar gak males Iya Padahal kan Ini Ini sih Ini Gua gak Ini bukan masalah ini benar atau salah ya Betul 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 Tapi orang punya cara masing-masing Cara masing-masing Untuk menyemangati dirinya sendiri bang Dan Itu yang dilakukan temen gua Kayak misalnya Dia Tapi yang jelas produktif ya cicilan ya Bukan Bukan Cicilan Aneh-aneh ya Kayak contohnya Dia tau betul kalo nyicil rumah Itu bakal kejepit banget Ininya Ekonominya bakal kejepit banget Pas-pasan banget Sementara kerja freelance Akhirnya gak apa aku nyicil rumah Insya Allah ada rezekinya Bener ada rezekinya terus Dan dia juga Nyari terus Bukan Berdiam diri Nyari Bukan uncang-uncang kaki aja kan Bener Ya maksudnya untuk Itu ya Sesuai sama kebutuhan aja sih bang Dan bikin semangat juga kan Bukan hal-hal yang gak penting Terus diangsurin Gak ini juga kan Beli ini dispenser Lalu kalo gak perlu mengapain beli dispenser Gitu kan Yang produktif lah Yang produktif lah Jangan yang buat gaya hidup gitu ya Iya lah Kalo emang ternyata produktif bisa Nyicil mobil Tapi kan nyicil mobilnya buat kerja kan Bener Silahkan Nyicil motor Nyicil motornya buat kerja Ya cuman kalo misalnya Gak sesuai dengan harga Terus malah Bermewah-mewah juga Hati-hati lah Hati-hati Ya ada pertimbangan lah ya Iya Bae-bae nyublak Bae-bae nyublak Bae-bae nyublak Apa itu? Iya Bae-bae nyublak kalo gak sesuai gitu bang Nyublak apa? Jatoh, jatoh Nyublak Iya Iya Lanjut bang Dari mana nih? Oh ini oke Dari Darussalam Ferry Darussalam Ferry Darussalam Ferry dari mana nih? Sahabat Grebaik Palembang Oh saya Gokil Oh iya Saya semangat kerja Satu, karena harus bayar julo Iya Dua, saya tidak mau pendapatan saya lebih banyak dari istri Saya tidak mau pendapatan saya lebih banyak dari istri Jadi kalo bisa istri lebih banyak Gak apa-apa, aman aja Namanya ini kan prinsip hidup kan orang macam-macam Ya tapi saling support Saling support Bener Gak apa-apa Oke Tapi mungkin maksudnya dia Kalo bisa saya lebih banyak dari istri Ya lebih banyak Mungkin bukan karena masalah laki-laki atau perempuan Cuman pengennya sih Jangan membebani pasangan gitu Bener Kali ya kali ya Bener bener bang Bang Darussalam Peri kalo misalnya ada yang salah komen aja ya Dibenerin gitu ya Harus bayar sewa rumah Harus bayar sewa rumah Nah itu tadi yang gue ceritain tuh Betul Karena ada tuntutan tiap bulan gitu Jadi harus semangat terus Mau ganti motor Yeah biar Biar lebih mantep lagi gitu nariknya ya Dan masih banyak lagi paman tau dewek lah Kata gue apa-apa ya mbak Bukan Kalo cilacap 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 Taman tau dewek lah Gitu kan jatohnya gitu ya Kalo nak kesebutkan Kesebutkan galo Nah tiba-tiba paling bang lagi nih Dah habis sehari Laju dah ngebit lagi Coba dibantu sawap Mana orangnya Oh gak ada Iya lagi Cegambi kita gak ada nih Ya gitulah Kurang lebih Tuntutan-tuntutan hidup ya Bikin semangat juga ternyata bang Karena mau gimana lagi bang Bener Kalo gak semangat Lemes-lemes aja Jadi gak Gimana ya Gak produktif aja gitu Kurang produktif Produktifnya kurang gitu lah Kalo gak semangat kan Ya selama itu bisa menjadi semangat silahkan Tapi kalo misalnya Jangan dijadiin stress gitu Ya bener Karena harus kita harus cari semangatnya terus Boleh di push terus ya kan Karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi Tapi Harus inget juga ada batasannya juga bang Maksudnya Misalkan Onbeat nih mitra nih Terus sampe ngalong Terus ya gak pulang-pulang gitu Gara-gara banyak Banyakan kebutuhan yang harus dipenuhi gitu Bener Cidate 48 Min Semarang Raya Hashtag Semarang Raya Semarang Raya Ini penyemangatku Paman Tuh ada logo JKT 48 I want you Iya iya I want you Hei Apaan saya mapur Ini Bukan dia pake yang lampu-lampu kan bang Iya 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 Kini jolik Gapapa gak apa-apa Ya kalo emang itu bisa menjadi penyemangat sih Boleh juga gitu Tuh Gimana tapi Ya gak apa-apa Ya cobalah di komen lah Siapa ininya apa sih bahasanya apa sih Kalo gua Kan JKT 48 orangnya rame tuh Iya Bukan Nama fansnya Ininya apa Kalo gua demennya si ini nih Si Anggotanya Iya Kalo gak Saya demennya si JKT 48 Si Narmi Si Narmi Kalo saya gitu Iya Apa ada namanya itu Bukan Bukan Salah Ininya adalah tuh ya Adalah Gua jagoannya si ini nih Gua paling suka Yang ini Gua Narmi Oh kalo gua Ratna Gitu Ada gak sih JKT 48 yang Narmi Ada ya Ratna emang ada Ratna Kayanya masih Gak tau saya Ya Bagus Bagus Penyemangat ya Lanjut 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 bang Lanjut bang Oh gua ya Iya dong Dari Ihsan Sukabumi Sukabumi Dari Jawa Barat Nah kan namanya juga Ihsan Sukabumi Like Earth Bener Like Earth Like Earth Dari Jawa Barat Yang jadi penyemangatku Keluarga Anak dan istri Serta orang tua Sebagaimana seorang pemimpin keluarga harus bertanggung jawab Karena sudah dititipin istri dan anak empat Dari orang tua Meskipun jadi ojol Iya dan orang tua Anak empat dan orang tua Iya Meskipun jadi ojol Jangan malu Karena kita cari nafkah halal Tidak dengan minta Minta Meskipun Tidak membuat kaya Tapi Alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan keluarga Mantap Iya nih Ngomong-ngomong tentang anak empat Kemaren Seluruh Santo Anaknya juga empat tuh Doi juga semangatnya kan kacau Bang Wah gokil Tapi dia Gak mikirin keluarganya doang Tapi dia mikirin orang lain juga Orang-orang di sekitarannya tuh Jadi Kalo menurut gua sih Dari Bang Santo nih Kenapa dia masih Sampai sekarang gitu ya Konsisten Dari 2019 kan Nah itu Dia buat Sosialnya Bang Dia mikirin sosialnya juga Kalo dia mikirin Reputasi Dia mikirin reputasi Kerja harus jujur Iya Servis harus bagus Jadi orang harus sopan Iya Maksud gua sosialnya tuh Ketemen-temennya Bang Orang-orang di sekitaran Akhirnya semua emang Sayang aja sama dia gitu Iya Bener loh Jadi karena semangat gitu Ngeliat dia jadi Kayak nafsu juga Yaudah gue pengen kerja sama lu udah Soalnya Orang ini ngeliat Bang Santo Kayak semangat banget Jujur orangnya Jujur juga Dan maksud gua emang itu Hal-hal yang harus sih Kalo Bicara usaha jasa ya Ya Kalo kita di bidang jasa Emang itu wajib sih Bener-bener Kayak Seakan mencontoh lah gitu Iya 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 Dan Dan Disini kan Meskipun tidak membuat kaya Insya Allah kalo kita kerjanya Jujur Jujur Ada aja Apalagi anak 4 Rezeki Tiap anaknya ada tuh Iya Insya Allah lah ya Bener bang Semangat terus Bang Iksan Sukabumi Dari Jawa Barat Dari Jawa Barat Iksan Light Earth Dari Wet Java Dari Wet Java Hahaha Kita ulang sama-sama ya Oh gak jauh Gosa Hahaha Lanjut bang Oke langsung Lanjutnya dari Jais Bauntung Bauntung Dari Indonesia Timur Dari Indonesia Timur Itu darinya mana sih bang? Atas Singin Masih Oh Hahaha Hahaha Oke Terima kasih Kau dari TV Mari saya bantu juga Iya Ke atas kan saya ingat ya Iya Menafkahi keluarga Motor baru dicuci Plus helm Jaket Grab Resmi juga Baru dicuci Jadi wangi Itu bikin semangat Semangat Iya 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 Bener 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 Bersih ya Kadang Gua ngeliat motor kotor tuh Anu dah Gitu Mau bawa Anu deh Ini dulu lah Tapi kalo gak mepet Minder gitu Minder kondisinya juga Duit lagi gak banyak-banyak amat Tapi itu tuh Oh helm baru cuci Jaket baru cuci Wangi Wangi Penumpang gue juga wangi Bener Motor bersih Penumpang juga Oh semangatnya Pede Jadi pede Penumpang mau naik Eh mas Mas ini ya Udah langsung semeringga duluan Karena ngeliat dari jaketnya Bersih Motornya bersih Helm yang bersih Wah ini semangatnya Dari customer juga Penyemangat tersendiri ya Senyum Senyum customer bikin mitra juga Semangat kan Ini banyak banget sih Semacam lah ya Semacam lah Cara-cara temen-temen mitra Untuk Penyemangati dirinya Tetap semangat Dalam bekerja Menjalani hidup gitu ya Bener 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 Ada lagi mas Ian Cukup lah Saya rasa Udah cukup banyak tadi ya Iya Dan kurang lebih Sama ya Rata-rata sih Keluarga Anak Istri Orang tua Gitu sih Emang Emang akan selalu jadi penyemangat sih ya Kalau keluarganya Gak ada abis ya bang Bener Dan gak ada batasnya juga Kita semangat gitu Semangatin diri tuh Memang gak ada batasnya Tapi kerjanya ada batasnya Ya tapi apapun lah Cara kalian menyemangati diri Tetap semangat ya Tetap semangat Tetap semangat Tetap berjuang Eh Ape Ape Di apa Di kondisi seperti ini ya Maksudnya Banyak Problem lah masalah ya Apa namanya Bahan pangan gitu kan BBM juga pernah naik Jadi Banyak yang harus dicari juga Panjak Perak Nah Wah Semangat terus ya Semangat terus pokoknya Dan jangan disiakan uang Sekecil apapun bang Betul 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 Hati hati juga Kalau untuk menabung juga Takutnya Ya Zaman sekarang Nabung disini Nabung disonot atau Hilang Mendingan Iya maksudnya Harus disayangin juga tuh bang duitnya Jangan asal Ngelolanya Cara ngelolanya Bener 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 Karena gue juga begitu bang Sekarang Kayak Aduh gue harus bener-bener bisa Menginin duit nih Gitu kan Apa sih namanya bahasanya Manage duit lah Tenternal Hahaha Karena buat kebutuhan hobi Man Kebutuhan Merit juga Gitu udah dikirim Oh Merit Gitu Mbak Ami Jadi harus bener-bener pinter Kalau udah berdua mulu mak Merit sih dipikirin Ya kan Ya pinter pinter nyusin Udah Oke Semangat terus temen-temen Dadah Dadah Hahaha